Hai pernah punya harddisk kabelnya hilang nggak ya Nah jadi harddiskku ini kabelnya hilang ya Hai colokan untuk kesini nih dia modelnya seperti itu kan nah seperti ada dua lubang ya tapi dalam satu Hai apa ya colokan gitu ya Nah ini aku kebetulan punya merek sikit nah whatever itu mereknya cuma yang aku mau kasih tahu sama temen-temen ini aku coba cari aku pikir udah pusing pikir nggak ada gitu yang jual harus beli dengan merek yang sama ya kan mau belinya dimana nggak tahu juga akhirnya coba browsing kan akhirnya browsing ya aku pikir kalau misalnya belikan harus satu paket dong ya ini kebetulan dapat dari cashnya aku pikir harus satu paket ini ini satu paket ini kan mahal ya berapa tera gitu terus sama udah input kabelnya nggak dapat seratus dua ratus nah ini kebetulan aku browsing-browsing seperti biasa di tool ya toko online nah ini aku dapat kabel dengan merek nge-browsing seperti biasa di toko online nah ini aku dapat seperti ini Jadi waktu itu aku sekalian beli untuk beberapa Oke ini aku singkirkan karena bukan fungsinya nah oke dia mengeluarkan produk untuk beberapa perangkat ya teman-teman dengan type-c USB HDMI mini DP VGA macem-macem lah ya mungkin temen-temen yang lebih paham aku cuma kebetulan untuk cari untuk ini aja harddisk ini external harddisk karena nggak umum dijual ya aku juga nggak tahu nah baru coba nih modelnya kayak gini colokannya nah ini aku beli nah aku buka ya masih di segel coba 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 kok modelnya bercabang gini ya kita coba buka nah seperti ini oke nah udah ya dia bercabang gini tuh nah ininya untuk port ke sini ke laptopnya ya ke PCnya ya nah nih nah dia cabangnya dari sini sudah udah include udah include nah mungkin ini untuk ke fungsi yang berbeda artinya ini untuk ke model USB 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 to USB nah kalau ini yang model apa ya namanya nih aku nggak tahu nyebutnya aku nggak tahu apa cuman nih aku coba mau pembuktian apakah benar-benar bisa ya karena aku kalau beli include dengan ininya mahal banget nah ini tadinya aku udah putus asal aku pikir nggak bakal kepake kita coba nih oke ini sama ya temen-temen bisa lihat tuh cocok ya ini jodohnya ini masukin ke sini oke tuh sudah masuk ya temen-temen nah ini kita coba langsung colok ke sini kita coba lihat apakah dia eh eh muncul bisa berhasil yeay aku akan tunjukkan ya temen-temen ya kan aku tunjukkan ternyata ini berhasil dan harganya murah sekali enggak perlu beli sama eksternal harddisk nya juga jadi masih bisa tetap kepake ini udah berapa bulan gak kepake karena kabelnya ilang gak tahu kemana oke aku tunjukkan nah itu nah ekodok ekodok ini temen-temen ribet banget ya nah nih ini ada ini nih tuh yang ini yang ini nih bisa ya bisa dong bisa dong yeay bisa udah cukup gitu aja aku ngeliatinnya tapi yang pasti ini bisa dan berhasil temen-temen oke nanti aku kasih tahu di deskripsi ya jadi artinya temen-temen kalau butuh kabel-kabel apapun temen-temen bisa cari coba aja dengan merek ini mungkin merek lain juga bisa cuma bagi yang awam aku kasih tahu ya jadi kalau punya barang itu jangan langsung putus asa dibuang atau disingkirkan coba deh sedikit kreatif cari part-part yang dibutuhkan ya ya kan kan lumayan untuk menghemat ya temen-temen jadi gak usah beli barang baru lagi oke sekian dulu informasi dari cantika terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe ya ikutin terus follow love comment dan share untuk yang membutuhkan barangkali oke thank you bye-bye bye-bye lisa 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 selamat menikmati